Barada E mengungkap alasannya mengganti Deolipa Yumara sebagai kuasa hukumnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier J. Barada E mengatakan saat itu dirinya merasa Deolipa kurang maksimal saat mendampingi dirinya. Alasan lain Richard memilih Roni Talapesi karena orang tua Barada E yang langsung memilih. Dikutip dari Tribunews.com, orang tua Barada E memilih Roni Talapesi karena memiliki kedekatan emosional. Richard mengatakan bahwa Roni memang sudah dekat dengan keluarganya sejak masih tinggal di Manado. Atas dasar itulah orang tua Barada E memilih Roni Talapesi untuk mendampingi anaknya. Roni juga bukan pengacara titipan untuk Barada E seperti yang dituduhkan. Roni Talapesi juga tak menyangkal dulu sempat diragukan banyak orang hingga dihujat. Pada akhirnya, Roni Talapesi berhasil untuk mengawal Barada E sampai di sidang putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!